assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali kita di channel Hakom Media Oke saya patahkan pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu setok di tempat kami yaitu laptop del ya untuk seri dari laptop del ini yaitu fostro ya lebih tepatnya del fostro 3300 Intel Core i5 m450 dengan kecepatan CPU 2,4 GHz jawabat memori RAM sebesar 4 GB dan untuk VGA nya Intel HD grafik Dedicate nya cuma 64 Mega saja saja namun dia mampu menjadi satu setengah giga karena adanya dukungan dari memori RAM nya jadi kalau memori RAM ini semakin besar nanti untuk total VGA nya bisa mencapai 2 GB sahabat lalu untuk harddisk dari laptop del ini dia berukuran ya 320 giga ya dengan kondisi harddisk masih bagus ataupun masih sempurna semua 100% ya jika kita melihat dari sisi desainnya memang terlihat agak lama ya jika dilihat dari sisi ketebalan dari laptop ini ya namun jika dilihat dari keseluruhan fisik ataupun bodi laptop del ini saya rasa tidak kalah simpel dan elegan dari laptop-laptop seri sekarang ya laptop del ini sudah dibekali dengan adanya webcam ya kita coba sekalian untuk webcam nya memang saya rasa tidak terlalu bagus ya dan cenderung mungkin lebih agak gelap ya mungkin karena faktor usia dari laptop ini memang sudah cukup tua namun dengan adanya webcam seperti ini saya rasa masih bisa diandalkan ya dia menggunakan ukuran layar yang cukup simpel ya sebesar 13 inci resolusi layar dari laptop del ini HD biasa ya Oke sekarang kita menuju ke bagian sisi keyboard ya di sini ada tulisan Vostro dan disini ada beberapa lampu indikator ya untuk menandakan fungsi-fungsinya seperti disini ada harddisk ada WiFi ada Bluetooth disini ada 6 lock ada caps lock dan disini ada beberapa tambal seperti mute up ataupun down dari volume dan disini ada beberapa bisa dibilang to spare juga ya untuk musik ya kita akan coba dulu ya fungsi ya dia fungsi untuk up ataupun down dari volume untuk motor juga fungsi Oke sekarang kita menuju ke sebelah keyboardnya ya di sini keyboardnya dia sudah menggunakan model US ataupun yang standar di Indonesia juga ya qrt jadi cukup nyaman dilihat tidak terlalu banyak buruk-buruk yang ada di keyboardnya sahabat Oke sekarang kita menuju ke sebelah sini ada fingerprint ya lalu disini ada touchpad yang cukup lebar dan disini untuk Scroll atas bawah ya disini ada seperti biasa tombol klik dan kanan yang terpisah dengan touchpad nya sahabat untuk stiker di sini bersihnya tidak ada stiker-stiker yang menempel di bagian sebelah sini ya sekarang kita menuju ke sebelah kanan laptop ya sahabat disini ada apa aja ya di sini ada BCI Express sepertinya lalu ada DVD ada potlan ada pot USB dan lubang charger untuk charging masih biasa bulet seperti Dell pada umumnya Oke lalu kita lihat dari tampilan depan ya di sini ada sepertinya sebelah sini untuk speaker ya di sini ada pot ataupun cek untuk microphone cek untuk headset disini on off dari wifi ya jika mungkin kalian tidak ingin repot mengatur di layar bisa kalian langsung atur di sebelah sini ya mematikan ataupun menghidupkan bisa disini ada SD card pot SD card disini ada indikator ini dari power kalau nyala dan untuk baterai ya ya kita menuju ke sebelah sini sahabat disini ada ventilasi udara pembuangan angin ada pot VGA dan port USB juga jadi secara keseluruhan port USB ada tiga berarti dan untuk port display nya cuma ada VGA ya kita coba lihat bagian atas ya bagian atas seperti ini simple elegan kombinasi dua buah warna ya yang sebelah sini list untuk atas dan bawah berwarna hitam lalu disini ada silver ya dan di tengahnya seperti biasa ada logo ataupun tulisan del ya dari tampilan bawah sahabat disini ada backdoor yang bisa dibuka untuk melihat dalam dari laptop ini ya lebih mudah untuk di upgrade tentunya seperti harddisk ataupun RAM nya sahabat baterai removable ya ciri khas dari laptop lama dilihat dari di bawah ya dia tidak banyak baut yang ada jadi mungkin suatu saat jika ingin melakukan proses cleaning akan lebih mudah ya ya untuk laptop del ini dari sisi keunggulan ataupun kelebihannya bisa dilihat dari sisi fisik terlebih dahulu ya dengan fisik yang memakai kurang lebih hampir 80% materinya aluminium ataupun metal seperti ini di sampingnya terkena samping-samping ya di sini dan juga bagian atas aluminium tentunya menambah kesan yang lebih premium dan kokoh ya di samping itu keunggulan yang lain mungkin dari sisi ukurannya ya yang memang tidak terlalu besar ya jadi ukuran laptop ini cukup elegan ya sebesar 13 inci saja ya dengan adanya dukungan pot ataupun bini DVD tentunya bisa menambah opsi kalian jika ingin mengupgrade laptop ini menjadi dual penyimpanan bisa ya lalu di lain sisi untuk keunggulan dari laptop ini dengan adanya fungsi-fungsi touch bar yang ada di atas keyboard ya tentunya dia akan menambah kesan premium dan uniknya keunikan tersendirinya terus dengan adanya fingerprint tadi terus keunggulan yang lain kondisi keseluruhan dari laptop ini bisa dikatakan fungsi normal 100% sahabatnya cuma mungkin minus dari pemakaian jadi tidak semulus ketika baru keluarnya ya ya tentunya dengan ukuran yang cukup tebal seperti halnya laptop-laptop lainnya ya walaupun dia berukuran mungkin 13 inci lebih simpel dari yang seri ataupun yang ukuran 14 inci namun dari ketebalan laptop ini masih seperti halnya laptop-laptop kala itu ya jadi cukup tebal dengan ukuran kurang lebih satu setengah cina atau satu setengah sentinan ya ketebalan dari laptop ini ya kekurang yang lain ya mungkin dari usianya ya yang sudah cukup berumur dan tentunya memerlukan perawatan yang lebih ya sahabat jadi untuk seri-seri yang model seperti ini saran saya ketika anda memilikinya atau anda ingin membelinya jangan pernah lupa untuk senantiasa merawat laptop tersebut ya terutama untuk meng-cleaning bagian mesin dan pasta yang ada di laptop ini karena apa karena dengan usia yang begitu tua saya rasa dengan adanya cleaning tentu membantu untuk menambah dingin ya area mesin pada laptop sehingga tidak membuatnya cepat panas sahabat dan tentunya lebih menambah keawetan dari laptop ini ya ya mungkin itu untuk kelebihan dan kekurangan saya lagi laptop del ini untuk saat sekarang ini masih kami rekomendasikan bagi kalian yang memang kebutuhannya untuk mungkin sekolah untuk kuliah untuk desain untuk daring juga bisa ya saya rekomendasikan dan cocok juga untuk admin ya dan tidak cocok bagi kalian yang menggunakan laptop seri del ini untuk kebutuhan gaming ya sangat tidak cocok dan juga kurang yang cocok juga untuk kebutuhan render yang cukup beratnya ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang berat tidak cocok karena memang tidak direkomendasikan untuk itu ya Oke sekarang harga dari laptop ini ya kita jual dengan harga cukup-cukup murah ya mengingat kondisi dari laptop ini masih sangat-sangat bagus sahabat yaitu 2,7 juta saja ya jika kalian berminat silahkan bisa kalian menghubungi admin kami sudah tertulis di deskripsi atau langsung datang ke toko kami di Kartosuro ya Hakomedia bisa kalian cari di Google Map pasti ketemu ya Oke mungkin itu review singkat pada kesempatan kali ini semoga review ini bermanfaat jika kalian suka jangan lupa untuk like share ataupun jika kalian belum subscribe bisa kalian subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami yang selanjutnya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh